selamat menikmati 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 kebenaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insya Allah baik itu menikmati dalam surat membangun selamat menikmati apa masjid kalau selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau kalau sudah kalau sudah terbit matahari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibadah haji, mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah, sempurna sempurna sempurna, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kita karena Allah tahu, tidak semua orang punya kesempatan haji, tidak semua orang punya kesempatan umrah orang yang diberikan oleh Allah, rezeki yang luas, haji umrahnya ke tanah suci, kalau orang-orang yang disempitkan oleh Allah, rizkinya, tidak diberikan oleh Allah, keluasan rizki tetap bisa mendapatkan pahala haji, tetap bisa mendapatkan pahala umrah, gratis dan bisa tiap hari apa itu? ya tadi yang anda sampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sholat subuh, jamaah di medjid, terus jangan pulang jangan pulang di medjid, berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit, matahari tidak lama kok, satu jam cuma sampai terbit, matahari kemudian salat dua rokaat maka mendapatkan pahala itu lah, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa sallam kembali pada cerita kita tadi itu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa sallam itu kalau salah-salah subuh maka beliau itu di masjid sampai terbit, matahari sebagaimana dalam sahih sahih muslim kemudian beliau itu pulang beliau itu pulang karena istri beliau kan banyak pintar, mak berapa istri beliau? berapa istri beliau? sebelas sebelas apa sembilan? sebelas istri beliau itu sebelas yang meninggal dunia saat beliau masih hidup itu dua sintan khadijah binti khuwaylit beliau yang pertama yang kedua yang kedua siapa? kamu kultum yang kedua zainab binti khuzaimah alihilaliya tadi ada pun yang sembilan itu yang tadkala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggal dunia mereka adalah janda-jandanya beliau sallallahu alaihi wa sallam tadkala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena istrinya banyak batah subuh itu dia itu ke rumah salah satu dari istrinya dan beliau gak pernah tahu di rumah itu ada makanan apa enggak karena memang kehidupan beliau dalam kondisi yang miskin mesti beliau kalau rumah itu sampai di rumah itu tanggal tanya kepada istrinya ada makanan apa enggak ada yang bisa dimakan apa apa enggak kalau kalau tidak ada atau kalau ada yang bisa dimakan maka beliau makan makannya orang Arab itu apa pada waktu itu makannya orang Arab itu apa kok korma korma itu buah makanannya ini roti syair gantum yang putih yang jelek itu itu ditumbuk kemudian diadon sama air sama garam jadilah roti roti-roti tawar-tawar akak kering eh tawar-tawar asin kering gitu loh itu dan roti itu karena itu rasanya maka harus dimakan dengan sesuatu dimakan dengan sesuatu itu namanya lauknya bisa dicolek pakai susu dicolek pakai madu kadang-kadang ini duit-duit ya dicolek pakai sob daging kadang-kadang ya mirip-mirip kalau negeri kita makan keringan karo karo saus karo mayu kira-kira semacam itulah mirip-mirip ini kondisi makan yang ada pada zaman Rasulullah jadi pada waktu beliau s.a.w. itu ada yang bisa dimakan beliau makan apapun yang disuguhkan oleh istrinya gak pernah beliau cacat karena salah satu diantara keakungan ahlak beliau s.a.w. adalah sebagaimana disebutkan yang ini oleh Aisyah r.a.w. oleh Abu Hurair r.a.w. bahwasannya beliau s.a.w. mengatakan bahwasannya beliau r.a.w. mengatakan ma'aba Rasulullah s.a.w. ta'aman qad Rasulullah s.a.w. itu gak pernah nyacat makanan inishtahahu akalah wa'illam yishtahihi tarakah kalau memang beliau pengen makan dimakan kalau memang gak pengen makan gak senang gak selera dengan makanan itu ya sudah gak dimakan tapi gak dicacat salah satu keakungan Rasulullah s.a.w. bentuk syukur Rasulullah kepada Allah s.w.t dan bentuk terima kasih beliau kepada istri-istrinya sampai suatu ketika beliau itu disukui makanan ini kejadian lain bukan dari istrinya disukui makanan tapi beliau gak mau diminta komentar oleh sahabat yang lain tatkala Rasulullah s.a.w. itu seorang ke negeri Kuba ke kota Kuba Kuba di zaman Rasulullah s.a.w. itu jadi daerah lain di luar kota Madinah kalau Kuba zaman sekarang itu kan menyatu dengan kota Madinah kalau Kuba di zaman beliau itu masih di luar kota Madinah suatu beliau suatu ketika beliau itu pergi ke Kuba ada satu keperluan bersama para sahabatnya sambil ini dikiri Kuba beliau disukui makanan oleh penduduk Kuba makanan itu adalah lauknya itu dhob dhob yang dipanggang apa itu dhob? bukan bukan lhob itu membawa ternyambik lhob itu binatang sebangsa ingat ya ucapkan saya sejenis biawak tapi bukan biawak ya gak kadal musuh kadal suki ini ya ngeleng cecek wisan jadi lhob itu binatang padang pasir bentuknya mirip biawak bentuknya mirip biawak dia itu binatang zina jadi kalau orang-orang padang pasir itu orang-orang medina itu kalau keluar keluar kota terus ketemu lhob itu diuber di apa itu ditangkap terus dikendong-kendong dikendong-kendong kayak kita itu gendong kucing gendong kelinci biawak coba sambil gendong ini udah cokot makannya itu rumput dan kalau makan binatang binatang-binatang yang merutu kayak kecil-kecil itu itu biawak biawak itu dhob itu kalau ketemu dengan biawak itu biawak langsung dicaplok di ma'am jadi biawak sama dhob itu musuh bebuyutan itu biawak yang disukuhkan kepada rasulullah s.a.w. itu itu apa tadi dhob dan bukan biawak di negeri kita gak ada biawak lawong yang di mekah aja gak ada biawak yang ada itu di medina terselah beliau s.a.w. disukuh makan dan semacam itu dipandung aja oleh beliau khalid ibn walid yang terselah itu ada di samping beliau s.a.w. mengatakan ya rasulullah beripun ya rasulullah haram apa haram kok gak jeningan makan apakah beliau la bukan bukan haram kok tapi ini bukan makanan daerah saya maksudnya mana bukan makanan penduduk mekah jadi tadkala saya disukuhi ini saya gak mau untuk makan tadkala beliau itu disukuhi makanan yang beliau gak serap diminta komentar makanan ini apa kok gak mau makan beliau cuma komentar dengan komentar yang sangat lembut saya gak mau bukan karena apa-apa kok bukan karena masakan yang gak enak bukan karena ini bukan karena ini tapi karena ini bukan makanan negeriku bukan makanan daerahku jadi beliau sallallahu hissalam itu disukuhi apapun istrinya beliau itu gak pernah Mencelah makanan itu Bahkan suatu hari Beliau sallallahu alaihi salam itu pulang Dia tanya Dek ada makanan Beliau sallallahu alaihi salam mengatakan Dijawab oleh para istrinya Wonten ya rasulullah Ada ya rasulullah Ada itu maksudnya roti nih Beliau tanya Terus lauknya apa Lauknya apa Mereka mengatakan Istrinya itu mengatakan Aisyah itu mengatakan Ma indana illa khal Ya rasulullah di rumah buat nonton apa-apa Di rumah gak ada apa-apa Adanya cuma cuka Adanya cuma cuka Biasanya kan yuk kadang-kadang pakai madu Kadang-kadang pakai susu Kadang-kadang pakai keju Kadang-kadang pas Auna uang gitu yuk pakai Daging di shop gitu Kadang-kadang pakai yang lain Kadang-kadang pakai yang lainnya Pas saat itu gak ada apapun Ada yang bisa dipakai nyolek yang rasanya beda Itu cuka Tapi cuka kan rasanya ini Kau wajud Tak cutipul cuka itu Beliau akan mengatakan Ya rasulullah Ma indana illa khal Kita gak punya apa-apa Ya rasulullah gak ada lauk apa-apa Kecuali cuka Rasulullah s.a.w. mengatakan hati Ya wis Bahwa sini Ini pada waktu beliau makan Beliau itu sambil ngomong Ni'mal idamu al-khal Sebaik-baik lauk itu cuka Tenangan tuh Ciri sopoh Sebaik-baik lauk itu cuka Wong makanan di zaman itu Lauk yang paling beliau senang itu apa Sarit Kata rasulullah s.a.w. dalam sayi muslim Beliau s.a.w. bersabda Mislu a'isah Bainan nisa Kamasalis sariti Bainan ta'am Perumpamaan Aisyah Dibandingkan semua wanita Itu kayak perumpamaan sarit Dibandingkan semua Makanan Jadi yang paling enak Yang paling beliau cintai Sebagaimana Aisyah itu adalah Istri yang paling beliau cintai Wanita yang paling beliau cintai Maka sarit adalah Makanan yang paling beliau cintai Tapi pada waktu itu Sariti gak ada Keju gak ada Susu gak ada Matu gak ada Semuanya gak ada Adanya Cuka Maka beliau Bersyukur Kepada Allah s.w.t Atas ni'mat roti Dan cuka itu Dan beliau Berterima kasih Kepada istrinya Yang sudah Nyiapkan Roti Dan Cuka Dan Cuka Maka demi Memuji Menghormati Bersyukur Berterima kasih Kepada istrinya Maka beliau S.A.W.T Mengatakan Ni'mal idamu Al-Khal Sebaik-baik Lauk itu Cuka Bahkan Salah satu Di antara Keajaiban Beliau S.A.W.T Kalau pulang-pulang Terus gak ada Makanan Beliau itu gak Nesu Beliau itu gak Marah Jadi pulang-pulang Tanya Ada makanan Buatan Gak ada Gak ada Apa-apa Ya Rasulullah Gak ada Yang bisa Dimakan Hari ini Maka beliau S.A.W.T Mengatakan Ini Soem Aku Tak Mau Puasa Saja Jadi Suatu hari Beliau S.A.W.T Niyati Posok Karena Gambarannya Gak ada Yang bisa Dimakan Pada Waktu pulang Ya gak Takut Makanan Niyati Sudah Puasa Pada Waktu Sampai Rumah Diomongi Sama Istrinya Ya Rasulullah Ada Tadi itu Siniat Posok Tapi Karena Ada Sarapan Ya Sudah Aku Tak Makan Aja Para Jamaah Yang Dimulakan Allah S.A.W.T Sedikit Dari Fragmen Sejarah Gambaran Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah S.A.W.T Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Kita Sebagai Umat Beliau Kau Muslimin Kau Muslimah Kau Suami Kau Istri Membangun Rumah Tangga Bagaimana Seorang Suami Seorang Istri Bersama Sama Membangun Rumah Tangga Menuju Kepada Cita-cita Yang digariskan Oleh Rasulullah S.A.W.T Dalam Rumah Tangga Apa itu Cita-cita Dunia Cita-cita Akherat Kehidupan Rumah Tangga Itu ada Dua Cita-cita Cita-cita Jangka Pendek Sama Cita-cita Jangka Panjang Cita-cita Jangka Pendek Apa Coba Tahu Ayat ini Apalah Semua Orang Apal Mesti Diwacau Pada Waktu Wali Mahan Apa Hidup rumah Tangganya Itu penuh Dengan Ayam Tentrem Tenang Itu Sakinah Hidup rumah Tangganya Itu penuh Dengan Mawadda Rasa Cinta Antara Suami Dengan Istri Istri Kepada Suami Yang Rasa Cinta Itu Menghasilkan Kasih Sayang Untuk Siap Berkorban Demi pasangannya Siap Untuk Berkorban Siap Untuk Mengalah Demi orang Yang Dicintainya Itu Cita-cita Jangka pendek Dunia Ada Satu lagi Cita-cita Jangka panjang Apa itu Apa itu Cita-cita Keluarga Muslim Jangka panjang Bareng Bareng Masuk Surga Bareng Bareng Masuk Surga Dan orang-orang Yang beriman Dan kemudian Keimanan Dia itu Diikuti Dengan Oleh Istri Dan Anak-anaknya Dia Mumin Dia Najin Ibadah Dia Orang Soleh Dia Beramal Kebajikan Bukan Dia Tapi Juga Ngikutkan Istrinya Ngikutkan Anak-anaknya Sehingga Dia Mumin Dia Beramal Soleh Anak Dan istrinya Juga Mumin Dan Amal Soleh Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hak Nabihim Luriyatahum Kami Akan Nyanyi Gabungkan Mereka Kumpulkan Mereka Kembali Di surga Nanti Dan kami Tidak Akan Mengurangi Sedikitpun Dari Amal Kebajikan Mereka Dan itu Cita-cita Seorang Mumin Yang Tertinggi Sampepun Orang Mumin Sudah Masuk Ke Alam Kubur Dan Sudah Mendapatkan Nikmat Kubur Ini Satu-satunya Cita-cita Yang Di Arab Dalam Hadis Abu Dawud Dalam Hadis Barua Ibn Azib Tadkala Orang Mumin Sudah Masuk Dalam Kubur Melewati Pertanyaan Mungkar Dan Nakir Mampu Menjawab Maka Datanglah Kepadanya Nikmat Kubur Gambaran Nikmat Kubur Itu Bagaimana Kuburannya Diluaskan Seluas Pandangan Mata Luas Gitu Oh jadi Protes Gak Luas Buktinya Kuburannya Tak Bungkar Tetap Kodohai Singjeningan Bungkar Itu Kuburan Dan Kuburan Itu Di Alam Di Alam Dunia Kejadian Yang disebutkan Rasulullah S.A.W. Ini Di Alam 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 Kubur Alam Barzah Jadi Alam Kuburnya Diluas Teruskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Didatangkan Kepadanya Bau-bauan Surga Kemudian Ditampakkan Tempatnya Di Neraka Dan Tempatnya Di Surga Setiap Hari Ditempatkan Nyani Wahi Hambaku Wahi Fulan Seandainya Kamu Kembali Di Dunia Itu Berbuat Jelek Tempat Mu Di Sana Itu Yang Membara Penuh Dengan Siksa Tapi Karena Selama Hidup Kamu Itu Berbuat Baik Beriman Dan Berbuat Baik Maka Allah Menghantikan Kamu Dengan Nikmat Yang Akan Kamu Tempat Nanti Di Alam Surga Ditunjukkan Gambaran Nikmat Surga Jadi Dibandingkan Dengan Nikmat Yang Akan Didapatkan Nanti Di Alam Surga Dengan Nikmat Alam Kubur Yang Sekarang Ini Sudah Dapatkan Tidak Ada Apa-apanya Dia Satu-satunya Diharapkan Oleh Orang Yang Mumin Yang Masih Di Alam Kuburan Yang Sudah Masuk Kubur Dan Masih Di Alam Kubur Maka Selalu Dia Berdoa Rabbi Akim Sa'ah Hatta Arju Ila Ahli Ya Allah Segera Datangkan Hari Kiamat Ya Allah Segera Bangkitkan Hari Kiamat Supaya Aku Bisa Kembali Kumpul Bersama Keluarga Itu Cita-cita Mumin Jangka Panjang Yang Tertinggi Yaitu Kumpul Bersama Keluarganya Di Alam Untuk Membangun Cita-cita Dua Cita-cita Agung Ini Cita-cita Membentuk Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Cita-cita Jadi Untuk Membentuk Keluarga Yang Akan Tetap Bertemu Nanti Di Alam Surgawi Di Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Islam Memberikan Tuntunan Yang Amat Sangat Agung Memberikan Tuntunan Yang Amat Sangat Agung Apa Tuntunan Itu Hak Dan Kewajiban Anak Akan Bahas Ini Panjang Lebar Sudah Apalah Yang Namanya Hak Dan Kewajiban Haknya Istri Kewajibannya Suami Haknya Suami Kewajibannya Istri Haknya Suami Kewajibannya Istri Dan Memang Semua Yang Berpasangan Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Haknya Anak Kewajibannya Orang Tua Haknya Orang Tua Kewajibannya Anak Jadi Kewajiban Pemimpin Haknya Rakyat Kewajibannya Rakyat Haknya Pemimpin Jadi Kewajibannya Guru Haknya Santri Kewajibannya Santri Haknya Guru Semua Berpasangan Itu Mesti Demikian Dalam Masalah Kehidupan Rumah Tangga Pun Demikian Kewajiban Suami Itu Haknya Istri Dan Kewajiban Istri Itu Haknya Suami Saya Sebutkan Satu-satu Itu Dan suami Harus Menyadari Bahwa Wanita Yang menjadi Pasangan Hidupnya Itu Bukan Bidadari Bukan Peri Tapi Manusia Bukan Juga Laki-laki Wanita Itu Mempunyai Sifat Dasar Gak Jauh Dari Bahan Bakunya Ini Apa Aku Saya Ngomong Ngunya Dengan Nesu Wanita Itu Mempunyai Sifat Dasar Yang Gak Jauh Dari Bahan Bakunya Apa Bahan Bakunya Tulang Rusuk Manusia Paling Atas Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Tulang Rusuk Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Kita Wahai Para Suami Kalian Itu Berbuat Telah Sebaik Baiknya Kepada Istri Istri Kalian Bergaulah Dengan Sebaik Baiknya Kepada Istri Istri Kalian Kenapa Karena Wanita Itu Tercipta Dari tulang Rusuk Dan Tulang Rusuk Itu Karakternya Bengkok Terus Kaku Bengkok Ejajan Kan Ada Teku Bengkok Ejulang Rusuk Itu Kata Beliau Sallallahu Alhamdulillah Kalau kamu Luruskan Paksa Patah Kalau kamu Biarkan Aja Yuk Bengkok Terus Caranya Lurus Pelan Pelan Di Peristu Tapi Ibu Sampai Jadi Peristu Di Peristu Yang Lurus Itu Yang Bengkok Itu Menjadi Lunak Bisa Diluruskan Bisa Dimakan Lagi Itu Kaedah Umum Begitu Juga Dengan Kalau Kita Bicara Dengan Kewajiban Istri Ingat Para Ibu Ibu Sekalian Suami Suami Anda Yang Ada di Hadapan Dengan Sekarang Ini Digambarkan Rasul Sallallahu Sallam Surgamu Dan Terakam Surgamu Dan Terakam Ada Seorang Ibu Ibu Datang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Beliau Tanya-tanya Mengenai Masalah Hukum Agama Bertanya-tanya Tanya Tengah Masalah Hukum Hukum Agama Kemudian Beliau Sallallahu Sallam Selesai Diskusi Mengenai Masalah Hukum Agama Itu Rasulullah Tanya Bu Sampian Tidak Suami Sampian Tidak Suami Maka Beliau Mengatakan Dia Mengatakan Punya Ya Rasulullah Bagaimana Sikapmu Selama Ini Pada Suamimu Bagaimana Sikapmu Selama Ini Pada Suamimu Maka Sang Ibu Mengatakan Ya Rasulullah Saya Berkhidmat Totalitas Untuk Suamiku Saya Lakukan Apapun Yang Saya Mampu Saya Hanya Tidak Melakukan Kalau Saya Sudah Tidak Mampu Saya Sudah Tidak Melayani Kalau Saya Benar Sudah Tidak Mampu Itu kan Bahasa Umum Maka Rasulullah Sallallahu 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 Lihatlah Posisimu Terhadap Suamimu Karena Suamimu Itu adalah Jembatanmu Menuju Surgamu Atau Jembatanmu Menuju Nerakamu Suamimu Itu adalah Surgamu Suamimu Itu adalah Nerakamu Para Zaman Allah Sallallahu Ini Dalil Jadi hadis Yang berkaitan Dengan Suami Istri Tapi Ada Satu Kaedah Yang Sangat Penting Yang Dengan Ini Sebenarnya Saya menginginkan Kajian Ini Yaitu Kita Suami Para Laki-laki Mengetahui Kewajiban Suami Mengetahui Kewajiban Istri Gitu Seorang Istri Juga Begitu Dia Tahu Kewajiban Dia Dia Juga Tahu Kewajiban Suami Menghadapi Masalah Semacam Ini Apa Kaedahnya Masing-masing Dari Kita Itu Pegang Kaedah Yang digariskan Oleh Para Ulama Yang Garisan Para Ulama Ini Diambil Dari Sabta Rasulullah Sallallahu Sallam Mereka Mengatakan Adil Wajibat Wasbir Alal Hukuk Adil Wajibat Tunaikan Kewajibanmu Dan Bersabarlah Untuk Nuntut Hakmu Bersabarlah Atas Hakmu Dan Ini Kaedah Umum Semua Yang Berpasangan Mesti Begitu Idealnya Semua Yang Berpasangan Itu Masing-masing Menjalankan Kewajibannya Secara Otomatis Pasangannya Mendapatkan Haknya Taip Bapak Sama Anak Gambar Ini Ini Bapaknya Itu Masya Allah Apa Ya Ini Perhatian Sama Anaknya Open Sama Anaknya Memperhatikan Kebahagiaan Dunianya Memperhatikan Mendidikan Agamanya Itu kan Anaknya itu Seneng Gitu Dia itu Kopen Terurus Mendidikan Agamanya Mendidikan Dunianya Itu Orang tua Menjalankan Kewajiban Dia Sebagai Orang tua Secara Otomatis Anak itu Mendapatkan Hak-haknya Sebagai Anak Anak Juga Begitu Kalau Dia itu Menjalankan Kewajiban Dia Sebagai Anak Patuh Bakti Penuh Dengan Kesopanan Penuh Dengan Kesantunan Tidak Pernah Menyakiti Dengan Kalimat Yang Seluna Apapun Orang tua Juga Marem Seneng Gitu Dengan Anak Kewajiban Anak Dilaksanakan Orang tua Mendapatkan Haknya Orang tua Mendapatkan Haknya Rakyat Dengan Pemerintah Juga Begitu Pemerintah Itu kan Punya Kewajiban Ngayomi Rakyatnya Berbuat Adil Kepada Rakyatnya Menangani Masalah Rakyatnya Agar Rakyatnya Itu hidup Sejahtera Sentosabal Datun Tayyibatun Warabun Hofur Kalau kemudian Rakyat Dan pemerintah Menjalankan tugas Itu Masya Allah Rakyatnya Kan seneng Ayam Gitu Rakyat juga Begitu Mempunyai Kewajiban Apa Patuh Taat Membantu Mendukung Semua Yang diprogramkan Oleh pemerintah Demi kebaikan Apa Perjalanan Hidup Berbangsa Dan bernegara Kalau rakyatnya Itu semacam itu Maka Insya Allah Jalur roda Pemerintahan Juga Nyaman Aman Dan gak ada Masalah Begitu Tapi kan hidup Itu gak mesti Begitu Kadang-kadang Orang itu Merasa Menjalankan Kewajiban Eh Pasangannya Bale Suami itu Sudah merasa Menjalankan Kewajiban Istri Gak kena Di Ope Di satu sisi Kadang-kadang Seorang istri Itu sudah Merasa Menjalankan Kewajiban Sebagai istri Dengan sebaik-baiknya Eh Suamini Seneng di warung Tinggi Oma Gak kena Di belani Lah Dalam Kondisi Semacam Itu Apa Yang harus Dipegang Apa yang harus Dipegang Apa yang harus Dipegang Dipegang Apa tadi Atil Wajibat Wasbir Alal Tunaikan Kewajiban Jadi Masing-masing Kita Itu melihat Titik Kewajiban Kita Jadi Laki-laki Wanita Saya Laki-laki Saya Ini Suami Apa Sih Kewajiban Saya Kepada Istri Saya Ini Laki-laki Saya Orang Tua Bapak Apa Sih Kewajiban Saya Kepada Anak Setelah Saya Itu Menjalankan Kewajiban Saya Sebagai Suami Setelah Saya Menjalankan Kewajiban Saya Kepada Sebagai Orang Orang Tua Kemudian Saya Mendapatkan Hak-hak Saya Alhamdulillah Ayom Itu Tapi Kalau Enggak Wis Api-api Karubojuni Eh Istri Ini Misalnya Enggak Kena Dijak Kerjasama Tetap Nyelatuan Ngerti Nyelatu Tetap Neniai Gak Benar Yowes Sabar Sabar Wasbir Alal Hukuk Bersabarlah Kamu Dalam Masalah Hak-hak Yang seharusnya Kamu Dapatkan Seorang istri Juga begitu Seorang Istri Juga Begitu Tadkala Dia sudah Menjalankan Kewajiban Dengan Sebaik-baiknya Kepada Suaminya Tapi Ternyata Suaminya Itu Gak Kena Dijak Kerjasama Jarang Pulang Pulang Marah Marah Lu Seneng Urib Di warung Daripada Di rumahnya Gak pernah Bantu Pekerjaan rumah Tanggannya Sering Menyakiti Hati Istrinya Tetap Jalankan Kewajiban Sebagai istri Dan Sabarlah Dalam Menuntut Hak-hak Yang ada Kok Nguno Iya Itu yang digariskan Kepada kita Rasulullah Ingat Rasulullah pernah memberikan Satu garis Satu contoh Dalam Masalah Rakyat Dan Penguasa Ini Maaf Pandan Buatkan Sengojo Ini Kebetulan Bahas Ini Buatkan Ngerti Ini Jaringan Rawa Lihat Riwayat Imam Muslim Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bergada Bersabda Satakunu Fikum Atharah Wafitan Waumurun Tungkirunaha Akan Datang Suatu Ketika Nanti Para Pemimpin Yang Atharah Kata Rasulullah Sallallahu Akan Datang Suatu Ketika Nanti Para Pemimpin Yang Atharah Mengedepankan Kementingan Pribadinya Dengan Mengorbankan Kementingan Rakyatnya Ada Pemimpin Semacam itu Fir'un Namrud Seperti Ada Dan Akan Ada Suatu Ketika Nanti Kondisi Yang Kalian Ingkari Rakyat Itu Mengingkari Kondisinya Maka Pada Waktu itu Rasulullah Ditanya Oleh Para Sahabat Ya Rasulullah Kalau Kita Nanti Mendapati Kondisi Semacam Itu Mendapati Kondisi Semacam Itu Apa Yang Harus Kami Lakukan Kami Sebagai Rakyat Kalau Mendapati Kondisi Pemimpin Pemimpin Kami Semacam Itu Apa Yang Harus Kami Lakukan Ya Rasulullah Apa Jawaban Rasulullah Rasulullah Kira-kira Petujuknya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Mengatakan Dan Pegang Hadis Ini Tunaikanlah Kewajiban Kalian Sebagai Rakyat Jadi Rasulullah Mengawali Di Muka Dibahnya Kalau Kalian Suatu Ketika Nanti Akan Muncul Pemimpin Pemimpin Yang Semacam Itu Kalau Sudah Muncul Pemimpin Semacam Itu Maka Kewajiban Kalian Bukan Berontak Kewajiban Kalian Itu Bukan Mencelah Penguasa Di Atas Atas Mimbar Kewajiban Kalian Itu Bukan Menghasut Pemerintah Dengan Yang Enggak Enggak Kewajiban Kalian Itu Tunaikan Kewajiban Sebagai Rakyat Tunaikan Kewajiban Sebagai Rakyat Apa Menjalankan Aturan Yang Baik Selaki Tidak Melanggar Syariat Terus Kita Sudah Menjalankan Kewajiban Tapi Tetap Tidak Mendapatkan Hak Hak Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Indah Syariat Takum Kita Dalam Mengatur Kehidupan Jadi Islam Itu Menginginkan Masing-masing Di antara Kita Itu Menunaikan Kewajibannya Masing-masing Dan Jangan Terlalu Nuntut Hak Kalau Masing-masing Itu Berpikir Dengan Cara Ini Siapa Saya Apa Kewajiban Saya Saya Tunaikan Dan Hak Didapatkan Alhamdulillah Gak Didapatkan Sabar Dan Tetap Menjalankan Kewajiban Nyaman Dan Aman Dunia Ini Tapi Kalau Konsep Ini Dibalik Dibalik Maksudnya Apa Pinter Nuntut Gak Pinter Melaksanakan Kewajipannya Dewi Bubar Ono Orang Kaya Ketemu Orang Miskin Orang Miskin Itu Nyuan Nyuan Sotakoy Pak Ngunung Nyuan Sotakoy Ngunuku Orang Kaya Ini Ngerti Ngerti Kalau Orang Kaya Itu Harus Menyantuni Orang Miskin Tapi Dia Juga Ngerti Kewajiban Orang Miskin Itu Jaga Kehormatan Dirinya Jangan Minta Minta Sebenar 5 menit Lagi Jangan Minta Minta Kecuali Benar Benar Kepepet Gak So Mangan Ngunuku Kemudian Yang Dimintai Orang Kaya Itu Mengatakan Mas Jadi Orang Itu Minta 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 Nanti Di Akhirat Jadi Tengkora Ya kan Rasulullah S.A.W. Betapa Demikian Orang Yang Minta Minta Pengemis Itu Yang Tidak Ada Hak Minta Minta Kapan Orang Itu Punya Hak Minta Kalau Enggak Minta Minta Enggak Bisa Makan Dan Enggak Bisa Kerja Mengusahakan Kerja Dengan Cara Apapun Enggak Bisa Jadi Benar Benar Enggak Bisa Kerja Bukan Gengsia Tapi Benar Benar Enggak Isah Dan Kalau Enggak Ini Enggak Isah Makan Daripada Mati Itu Tadkala Itu Baru Boleh Minta Minta Tapi Minta Minta Oleh Satu Sewong Kujurin Sepi Orang Ajar Kayak Penggawean Orang Orang Yang Semacam Itu Lagi Dikatakan Oleh Beliau S.A.W. Nanti Pada Waktu Semua Orang Dibanggitkan Di Padang Masyar Semua Orang Itu Badannya Utuh Kecuali Orang Yang Tukang Minta Minta Itu Wajah Tidak Daging Koyok Tengkora Pada Waktu Ada Orang Miskin Minta Minta Sama Orang Kaya Hati Hati Sampain Nanti Di Padang Masyar Sampain Tengkora Semiskin Yang Ngerti Ngaji Sampain Hati Hati Jadi Orang Kaya Tengkora Liko Nanti Sampain Itu Salah Pandang Salah Lihat Orang Kaya Melihatnya Dalilnya Orang Miskin Jadi Ngancem Orang Miskin Orang Miskin Lihat Dalilnya Orang Kaya Ngancem Orang Kaya Seandainya Masing-masing Lihat Posisinya Kan Nyaman Yang Miskin Itu Nggak Pernah Minta Minta Kecuali Kepepet Lah Kalau Sudah Kepepet Lalu Minta Orang Kaya Itu Ada Orang Minta Berarti Kepepet Lalu Dikasih Kak Koyos Saiki Bingung Ada Orang Minta Minta Itu Ada Pengumuman Di sana Di kabupaten Saya Dikersi Pau Besar Di KKB Kalau Ada Orang Minta Jangan Dikasih Resmi Pemdaya Yang Nulis Tak Kasih Oporat Dikasih Mesak Dikasih Dilarang Oleh Bupati Kadang Kadang Tidak Jelas Begitu Juga Dalam Suami Dan Istri Seorang Suami Itu Kalau Ini Pandang Adalah Dalil Istri Tidak Karu Sampai Ini Jadi Istri Tak Suruh Nyungsep Itu Sampai Harus Nyungsep Lawang Rasulullah Sallallahu A.W. Sallam Itu Mengatakan Kalau Seandainya Aku Bolehkan Orang Sujud Pada Orang Terrentahkan Istri Untuk Sujud Pada Suami Sujud Sampai Tak Suruh Nyungsep Nyungsep Yop Istri Ini Tidak Karuan Sang Istri Juga Begitu Pak Sampai Juga Hati 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 Rasulullah Jangan Saya Itu Begini Rasulullah Sallallahu A.W. Aisyah Banting Piring Rasulullah Tidak Marah Aku Banting Sendok Sampai Marah Kapan Rasulullah Tidak Marah Pada Waktu Aisyah Banting Biring Hadis Sahih Muslim Tapi Ibu Juri Tiru Hadis Dalam Sahih Muslim Pada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Sallam Itu Di 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 Ruang Tamu Bersama Para Tamu Bersama Para Tamu Tiba Tiba Bersama Para Sahabat Ada Orang Ngetok Ngetok Pintu Beliau keluar Bawa Makanan Beliau Aisyah Keluar Karena Tuan Rumahnya Keluar Ternyata Di Luar Ada Orang Ngantar Makanan Ditanya Dari Mana Ternyata Dari Istri Beliau Yang 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 Lain Cemburu Langsung Muncak Rasulullah Waktu Ini Dikumpulkan oleh Komentar Sama Sekali Komentar Kemudian Beliau Mengatakan D Bawa Piring Yang Rusak Ini Masuk Tolong Piring Yang Di Dalam Keluarkan Gitu Kemudian Beliau Ngumpulkan Makanan Itu Saat Kalian Ngumpulkan Makanan Beliau Bukan Kepada Para Sahabat Sudahlah Silahkan Dimakan Tenang Ayo Kau Nggak Ada Apa Istri Kalian Sedang Ibu Kalian Sedang Cemburu Selesai Tapi Aku Kekuat Menuh Lah Bilihnya Kaum Laki Laki Bu Jangan Dipakai Kaum Perempuan Langkonekan Banting 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 Sendok Ngomong Dibu Jini Jadi Intinya Kesimpulannya Satu Apa Tadi Dalam Membangun Rumah Tangga Itu Perhatikan Kewajiban Tunaikan Kewajiban Sebaik Baiknya Minta Kepada Allah Insya Allah Kalau masing-masing Di antara Kita Melakukan Itu Allah akan Menuntaskan Kita Kejalan Yang Di Inginkan Dan Itu Modal Besar Untuk Membawa Keluarga Kepada Kebahagiaan Alam Surgawi Nantinya Semoga Ada Baraka Dan Manfaatnya Apa Tadi Hadisnya Ni'mal Idam Al Khol Gitu Ya Tadkala Rasulullah Cukak Tidak Marah Malah Muji Cukak Yang Seharusnya Memang Tidak Dibuji Tersebut Wallah Kita Akhir Yang Semoga Ada Baraka Dan Manfaatnya Subhanakallah Wabihamdik Asyidu Alla Ilaha Ilanta Setau Firu Kawadu Bilaik Wassalamuala Wassalamuala Baraka Ala Nabiyyina Muhammad Wassalamuala Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh